Saudara Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali memastikan penjagaan terus dilakukan di Laut Natuna Utara untuk memantau kapal asing yang melintas termasuk milik Tiongkok yang warawiri di sana. Salah satunya mengerahkan Kapal Perang Republik Indonesia atau KRI. Kasal menyebut minimal 3 hingga 4 KRI dikerahkan berjaga juga dari berbagai unsur TNI dan unsur maritim lainnya. Kepala Staf Angkatan Laut menjelaskan, kapal asing maksud saya diperbolehkan melintas di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Memang kehadiran kapal-kapal Coast Guard terutama ya, kapal-kapal Coast Guard Cina sebenarnya bukan hanya kapal Coast Guard Cina saja. Di sana ada kapal-kapal perikanannya Vietnam dan ada kapal-kapal Coast Guardnya Vietnam juga. Untuk lalu-lalang atau lalu-lintas kapal yang berada di sana itu diperbolehkan berdasarkan hukum laut internasional. Unsur-unsur kita hanya sebagai preventif. Mempersiapkan dan kita sekarang berkoordinasi dengan unsur-unsur maritim lainnya seperti Bakamla, kemudian KKP. Menyiapkan minimal ada 3 atau 4 KRI di Natuna. Kemudian ada 1 pesawat patroli maritim.